GAS AIR MATA dan WATER CANNON GAS AIR MATA ini terlibat mentrok dengan aparat kepolisian saat masa berusaha menerobos bandara Sultan Bambula. Sementara di Balai Kota Ternate, ratusan aparat juga membubarkan masa secara paksa sehingga terjadi aksi sali kejar. Beberapa masa yang mencoba memprovokasi kemudian diamankan petugas. Halo selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi unjuk kerasa mahasiswa di Ternate yang berlangsung ricu menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas selika-liku asmara Satpol PP yang berbucinta hingga berujung hilang nyawa. Saya Aprilia Putri. Pemirsa sebuah minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Amruk, jelang berbuka puasa. Pemirsa peristiwa ini membuat warga panik karena lokasi minimarket berdekatan dengan tempat warga berjualan tajil. Sedikitnya 15 orang terjebak dalam reruntuhan bangunan dan satu korban meninggal dunia. Saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi korban dan menyelidiki penyebab insiden. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di lokasi Amruknya minimarket, kita telah bergabung dengan kontributor kami, Suhardian di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, Suhardian, seperti apa situasi terkini? Apakah ada tambahan korban hilang? Ya, Aprilia Putri. Di saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian Amruknya bangunan berlantai tiga yang dijadikan. Terlihat petugas gabungan terus mengevakuasi korban yang berada di dalam reruntuhan bangunan berlantai tiga. Dari 15 orang yang berada di dalam bangunan, sudah berhasil diokasi sedangnya sembilan orang. Dan satu orang yang menyatakan meninggal dunia. Suhardian, bisa diinformasikan apa yang sedang dilakukan petugas saat ini? Setidak, dengan menggunakan alat berat, mencoba menaik perhentuhan disini dari sisa korban yang masih pertimbunan. Bisa melihat lebih jelas, bolehkah Anda mendekat lebih? Lagi ke lokasi? Lagi ke lokasi? Seperti yang dilakukan petugas terus mengevapkan petugas yang berada di dalam reruntuhan. Baik. Perhentikan korban masih banyak berada di dalam bangunan. Oke, baik Suhardian, ada 12 yang tertimbun. Apakah Anda mendengar suara dari tempat Anda saat ini berdiri? Sempat terdengar suara terhiasan minta tolong, namun hanya sesekali terdengar. Dan itu membuat petugas terus berkejar, mencancur dominan yang berada di lantai paling atas, yang menyebuti lantai satu dan lantai dua termasuk para korban. Oke, perlihatan sepertinya ada yang dihasilkan di evapuasi. Baik. Lebih mendekat, Suhardian, supaya kita bisa melihat ini sedang apa ini petugas? Terima kasih. 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 perlindungan perubahan yang masih berada atau yang masih tertinggal. Namun dari pengakuan salah satu manajemen alpamat mengatakan bahwa kepala topos masih belum ditemukan. Baik, terima kasih Suwardian sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali, hati-hati di sana. Pemirsa ratusan pemudik asal Tanjung Periuk, Jakarta telah tiba di Belawan Medan. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan hari ini yang kami awali dengan aksi viral pengunjung mal yang memukul petugas parkir. Inilah aksi seorang pengunjung sebuah mal di Jogja yang viral di media sosial. Diduga keributan ini terjadi lantaran pengunjung mal ini tidak terima saat petugas parkir melakukan verifikasi STNK saat karcis parkirnya hilang. Petugas parkir tidak membuka pintu karena menemukan bahwa pelat nomor tidak sesuai STNK. Lantara diduga menerima kekerasan fisik, pihak manajemen mal kini menyerahkan kasus tersebut ke polisi. Inilah video amatir yang direkam warga saat sekelompok pemuda di situ Bondo terlibat tawuran sarung. Kondisi jalan sepi saat sahur membuat kedua kelompok leluasa saling serah. Akibat tawuran ini sejumlah pemuda terluka akibat sabetan sarung dan senjata tajam. Usai insiden tersebut viral, polisi langsung bergerak dan memeriksa sejumlah terduga pelaku tawuran. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, petugas kepolisian terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Puluhan mahasiswa ini mengejar terduga pelaku penyerangan yang diduga sebagai dalang tawuran antar fakultas. Merespon insiden tersebut, aparat gabungan dari tim penikam Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang langsung berupaya membubarkan tawuran yang pecah di Universitas Fajar tersebut. Diduga tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Guna menjaga bentrok susulan, aparat bersenjata lengkap masih bersiaga di dalam area kampus. Pihak kampus juga akan memperlakukan belajar daring hingga kondisi kondusif. Rumah mewah di Palangka Raya ini ludes di lalap si jago merah. Besarnya kebaran api dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat si jago merah dengan cepat menjalar hingga ke seluruh bangunan. Guna menjangkau titik api yang berada di dalam rumah, petugas terpaksa mendobrak pintu samping rumah dan melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan satu setengah jam kemudian setelah belasan mobil damkar dikerahkan. Ratusan pemudik lebaran dari Tanjung Priyuk, Jakarta telah tiba di pelabuhan Belawan Medan. Saat tiba di pelabuhan Belawan, para pemudik ini langsung disambut para kerabat dan pulang ketujuan masing-masing. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang memilih pulang lebih awal, pihak pelabuhan akan menambah satu kapal dari Batam ke Belawan. Selain menambah armada, PT Pelnis tempat juga meningkatkan jadwal pelayaran dari yang semula seminggu sekali menjadi seminggu tiga kali. Proses pencarian korban minimarket yang ambruk masih berlasung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!